Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di selesai video kali ini saya akan meliput anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang spike dan hanya beberapa saja kurang lebih sekitar 11 jenis anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang spike dan juga ada anggrek milik saya yang baru pertama kali berbunga dari genus silogen dan untuk video lebih lengkapnya jadi tetap tonton terus video ini dan selamat menyaksikan yang pertama anggrek dendrobium varian utoni pada saat ini kuntumbungannya mulai mekar dan ada juga yang masih nop untuk anggrek ini dapat dikatakan beraroma wangi pemenkaret dan biasanya juga disebut dengan anggrek dupa dan anggrek ini bila berbunga muncul dari ruas-ruas anggrek di batang anggrek dan biasanya untuk anggrek ini bila berbunga akan merontokkan daunnya yang pada saat ini anggrek ini masih berdaun di batang anggreknya tapi sudah memunculkan penop bunga dan biasanya bila berbunga anggrek anggrek ini memunculkan bunganya yang banyak yang ketiga ialah anggrek polenopsis doritis yang pada saat ini sedang spike dan speknya sudah mulai panjang dan nanti anggrek ini akan memanjang speknya dan di ujung speknya akan berjabang-jabang memunculkan banyak kuntum bunga dan nanti bila berbunga akan terlihat ramai dan sebenarnya untuk anggrek ini dapat memunculkan spek bunga lebih dari 3 di bab anggreknya yang ketiga yalah anggrek dan rubium batimurung yang pada saat ini spek bunganya sudah mulai panjang dan sudah muncul kenop bunganya dan karena anggrek ini spek bunganya muncul dari batang anggrek yang sudah gundul membuat speknya pendek dan kuntum bunga yang dihasilkannya pun juga hanya sedikit walaupun demikian sudah sangat membuat lati saya senang dan untuk anggrek ini terbilang anggrek yang rajin berbunga yang keempat yalah anggrek silogen roh seni yang pada saat ini muncul spek bunga dan sebenarnya anggrek ini baru beberapa bulan saya split dan masih satu batang atau satu bab tetapi sudah memunculkan spek bunga anggrek yang genus silogen yang baru pertama kali berbunga dan ini juga masih anggrek silogen rosni yang sudah besar rumpunya dan memunculkan dua spek bunga di bab anggrek yang sudah dewasa dan untuk anggrek ini pun juga walaupun rumpunya banyak tetapi baru pertama kali berbunga yang kelima yalah anggrek parapernopsis selekoci yang pada saat ini spek bunganya sudah mulai tumbuh dan untuk kedua spek bunganya sudah mulai memanjang dan masih membutuhkan waktu kurang lebih tiga mingguan untuk anggrek ini berbunga atau memunculkan kena bunganya dan bila sudah dibahas seperti ini untuk anggrek ini dapat memunculkan spek lebih dari dua yang keenam yalah anggrek kalau katlea santriles twinkle pada saat ini spek bunganya mulai memanjang dan untuk anggrek ini babnya masih pendek dan jumlah daunnya pun juga masih sedikit tetapi sudah memunculkan spek bunga dan pernah anggrek ini batang anggreknya memanjang dan jumlah daunnya banyak tentunya bila muncul spek bunga akan memanjang dan kuntum bunga yang dihasilkan pun akan banyak yang ketujuh yalah angre ajab selipolia pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar semua dan untuk spek bunganya baru muncul kurang lebih 3 minggu yang lalu dan sebelumnya sudah ada spek bunga dan karena sudah berakhir masa berbunganya saya potong yang saya biarkan spek bunga yang pada saat ini masih bermakaran kuntum bunganya dan untuk anggrek ini memang terbilang rajin berbunga dan biasanya dapat mengunculkan spek bunga lebih dari 4 yang kedelapan yalah angre yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar dan disusur lagi dengan keno bunga yang nantinya akan mekar juga menggantikan kuntum bunga yang pada saat ini mekar begitu terus menerus bila ada kuntum bunga yang mekar disusur lagi dengan keno bunga yang baru bila kuntum bunganya sudah mulai layu dan keno bunganya yang lainnya akan bermakaran dan bila sudah ada spek bunga seperti ini untuk anggrek ini dapat terbilang racin sekali dari berbunga dan bila ukurannya dewasa lebih besar dari ukuran anggrek yang saya miliki ini tentunya spek bunganya yang dihasilkannya pun bisa lebih dari 3 dan akan bercapang cabang yang kesembilan yalah anggrek Tekostel Alata atau Tekopus sepak walaupun hanya satu saja dan biasanya nanti akan disesul lagi spek bunga di anggrek yang sudah dewasa dan bila muncul spek bunganya dapat muncul lebih dari 4 bab anggrek yang sudah dewasa pada saat ini masih satu spek bunga dan bila sudah memanjang nantinya sepatau akan disesul lagi dengan spek bunga yang yang lainnya . yang yang di yang di